Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang Dari suatu apa pun jual Dan diberikan kelimpahan rezeki Serta kesehatan lahir dan batin Tetap disini saya akan berbagi informasi Mengenai obat-obatan Obat yang kita infokan kali ini Yaitu obat anti nyeri Mengobati demam Yaitu obat ibupropen Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan Jika mengkonsumsi obat Roris Gimana berkomposisikan ibupropen Jadi sebelum lanjut Nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial Teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa Aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Oke, ada hal-hal yang harus diperhatikan Jika mengkonsumsi obat ibupropen Atau proris ini Yaitu Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan Jika mengkonsumsi obat ini Kenali dulu Ibupropen itu obat apa Ibupropen termasuk jenis obat Anti-implamasi non-steroid Obat ini dapat meredakan Rasa sakit Lingan hingga menengah Serta mengurangi Implamasi atau peradangan Contohnya Kondisi atau gejala Yang dapat di tangan ibupropen Adalah Artritis Kesereo Nyari otot Migren Nyari menstruasi Sakit gigi Dan nyari setelah operasi Di samping itu Ibupropen juga dapat dipakai Untuk mengurangi gejala demam Dan pegel-pegel Akibat blue Jadi untuk penyakit parah Konsultasikan ke dokter Terlebih dahulu Untuk pengaturan dosisnya Dan selanjutnya lagi Ketahui aturan minum Dan dosis ibupropen Yang tersedia dalam beberapa bentuk Namun yang paling sering digunakan adalah Dalam bentuk oral Atau sediaan minum melalui mulut Ibupropen biasanya diminum Setiap 4-6 jam sekali dengan Sejelas air putih Atau langsung diminum Kalau berbentuk sirup seperti ini Dan Hindari langsung berbaring Setelah Minum obat Untuk membantu proses penyerapannya Dosis Untuk orang dewasa itu Ibupropen biasanya akan disesuaikan Dengan kondisi kesehatan Masing-masing Dan selanjutnya Apalagi yang harus diketahui Jika mengkonsumsi obat ini Yaitu Ketahui efek sampingnya Efek samping ibupropen Tidak selalu berlaku Dan bisa dialami oleh semua orang Efek samping ini Biasanya terjadi pada seorang Yang memiliki reaksi alergi Atau kondisi penyakit tertentu Reaksi alergi yang muncul Awalnya bisa berupa gatal-gatal Sulit bernapas Serta bengkak pada wajah Dan efek samping ibupropen Yang masih tergolong ringan Di antaranya seperti Sakit perut Mual Muntah Sakit kepala Diare Sembilit Pusing Atau menjadi Nantuk Yang perlu diketahui lagi Yaitu Ketahui Cara penyimpanan Obatnya Sama seperti obat-obat lain Pada umumnya Ibupropen sebaiknya Juga selalu disimpan Dalam sumber Menyimpan di tempat yang lembab Karena bisa merusak Kandungan Di dalam obat ini Hindari juga penyimpanannya Di kamar mandi Karena Ini juga bisa membuat obat Menjadi lembab Dan efek Digitasnya Berkurang Selalu perhatikan Tanggal Kada luar sah Sebelum Meminum Obatnya Buang Apabila Masa berlakunya Sudah habis Dan ketahui juga Peringatan Jika mengkonsumsi Obat Ibupropen ini Yaitu Bagi wanita hamil Dan menyusui Sesuaikan dengan Anjuran dokter Dan Tanyakan dosis Untuk anak Di bawah Usia 12 tahun Dengan dokter Harap berhati-hati Dengan penggunaan Ibupropen Jika berusia Di atas 65 tahun Konsumsi Ibupropen Dengan makanan Atau segala susu Untuk menghindari Epek samping Harap berwaspada Jika menderita Tuka Lambung Implamasi Saluran pencernaan Asma Alergi Terhadap Obat Anti-implamasi Nostroid Misalnya Astirin Gangguan hati Gangguan ginja Penyakit jantung Penyakit lupus Hipertensi Serta gangguan Penggumpalan Jika terjadi Reaksi Alergi Atau Overdosis Segera temui Dokter Oh iya Obat Ibupropen Ini Tentunya Kalau sirup Dikocok dulu Sebelum Dikonsumsi Kalau Berbentuk Sirup Dan Jika Kemasan Ini Telah dibuka Itu Hanya boleh Digunakan Selama 60 hari Selebihnya Jangan Itu saja Info Yang harus Diketahui Jika Mengkonsumsi Obat Yang bernama Ibupropen Yaitu Obat Antinyeri Atau Demam Penurun Demam Peredah Nyeri Semoga Bermanfaat Jika pernah Mengkonsumsi Obat Ini Silahkan Komen Di bawah Untuk berbagi Info Kepada Teman Yang lain Dan Jika ada Yang ingin Ditayakan Silahkan Komen Di bawah Jika Ada Kritik Sarannya Membangun Juga Silahkan Komen Di bawah Tetap Dukung Channel Ini Agar Saya Semakin Semangat Untuk Upload Video Thank you for watching What's up Semoga Sehat Selalu